Intro Film diawali dengan memperlihatkan kelanjutan hidup Bishob yang kini menikmati waktu luangnya di Brazil. Ia tinggal di sebuah kapal pesir dan tentu saja kapal ini sudah dipersenjatai sebagaimana Bishob yang kita kenal. Sore itu ia keluar untuk ngopi di sebuah kafe, namun tiba-tiba ia didetangi oleh seorang wanita yang bilang kalau pimpinannya ingin menawarkan Bishob sebuah tugas, di mana ia harus membunuh tiga orang tertentu dan membuatnya mati seakan-akan karena sebuah kecelakaan. Bagi kalian yang belum nonton sekuel pertama dari film ini, biar Mimin jelaskan, Bishob ini bukan sembarang hitman, ia selalu berhasil membunuh targetnya tanpa seorang pun yang tahu. Orang-orang mengira kalau targetnya mati akibat kecelakaan, dan itu semua berkat kemampuan analisis strategi Bishob yang luar biasa. Anyway, kita balik lagi. Wanita ini bilang Bishob harus mau mengambil jab tersebut, atau dia dan beberapa anggota yang sudah ada di bar siap membunuhnya. Bishob berhasil loncat kabur menaiki sebuah gondola, namun wanita tadi bersama beberapa pasukan tambahan masih terus mengejarnya, sampai akhirnya ia melakukan aksi nekat demi meloloskan diri. Malamnya, para gangster berusaha menggeledah kapal Bishob, dan ia pun memutuskan untuk memusnahkannya dari jauh bersama dengan musuhnya. Dari sana, Bishob ke wilayah Dermaga dan masuk ke sebuah kontainer, yang merupakan tempat Bishob menyembunyikan beberapa barang berharga lainnya. Menggunakan komputer khusus, ia meminta intelnya untuk menceritahu siapa dalang dari penyerangan tadi. Namun, untuk menghindari konflik lebih jauh, Bishob memilih untuk kembali memulai lembaran baru, dengan kabur ke negara lain. Singkat cerita, Bishob berhasil tiba di Thailand. Ia ke sebuah pulau wisata yang cukup terpencil untuk menemui teman namanya yang bernama May. Ia merupakan pemilik villa di pulau tersebut, dan di pulau itu juga terdapat sebuah rumah khusus untuk Bishob yang sudah lama ia tinggalkan. Walaupun sudah lama ditinggalkan, ternyata di balik lantai rumah itu, Bishob pernah nyimpan barang-barang penting yang berguna untuk situasi seperti saat ini. Malam itu, informasi mengenai wanita tadi dan dalang di balik serangan kemarin akhirnya terungkap. Mafia yang mengincarnya sejak kemarin ternyata seorang pengusaha senjata ilegal bernama Crane. Kesokan harinya, seorang wanita Amerika tiba-tiba muncul. Wanita ini mendatangi May untuk meminta bantuan kotak obat, karena ia mengalami beberapa luka di tubuhnya. Terlihat ia seperti habis mendapatkan kekerasan dari seseorang. Dan benar saja, malamnya terdengar wanita tersebut kembali dipukuli oleh pacarnya saat berada di atas kapal. Awalnya, Bishob tak ingin ikut campur, namun May memaksanya untuk memberikan bantuan. Terpaksa, Bishob pun ke sana dan saat membela diri dari serangan, dirinya tak sengaja membunuh pacar wanita itu. Sembari May mengevakuasi wanita tadi, Bishob masuk ke kapal dan mengecek beberapa hal. Di sana, ia menemukan paspor dan HP wanita tadi yang ternyata bernama Gina. Namun, di HP Gina, anehnya terdapat foto Bishob. Ia pun menyadari ada yang tidak beres. Di lain sisi, untuk menutupi kematian pacar Gina, ia pun membakar habis seluruh kapal tersebut beserta isinya. Pas balik ke pulau, tanpa basa-basi, ia menginterogasi Gina tentang siapa orang yang telah mengirimnya, atau apakah dia termasuk anak buah keren. Awalnya, ia tak mau mengaku. Namun, pada akhirnya, ia bilang kalau keren memang mengirimnya. Namun, ia bukan bawahannya, melainkan keren mempunyai rahasia tentang Gina yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan soal pacarnya yang sudah mati, tadi hanyalah sebuah sandiwara. Gina sendiri tak menyadari misi utama dari keren, yaitu untuk membuat Bishob jatuh cinta kepadanya. Lalu nantinya, Gina bakal menjadi sandra, dan Bishob harus melakukan segala perintah keren, atau Gina akan mati. Namun, tentu saja Bishob tak sebodoh itu. Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu latar belakang Gina yang ternyata seorang pemilik panti asuhan bagi anak-anak mantan korban perdagangan manusia. Kalau Gina dari kalangan baik-baik, maka hal apa yang dimiliki keren sampai dia menuruti perintahnya. Maka dari itu, Bishob langsung bertanya sendiri kepadanya, dan Gina bilang kalau sebulan lalu, salah satu staffnya diculik. Tiga hari kemudian, ia kembali dengan kondisi penuh luka, dan akhirnya meninggal. Ternyata itulah keren. Dan bilang dia akan menyiksa anak-anak lainnya jika Gina tak menuruti perintahnya. Siang itu terlihat beberapa pasukan mengawasi mereka dari jauh. Untuk mulur waktu, Bishob menyuruh Gina untuk berpura-pura bersikap mesra. Sehingga anggota keren mengira semua rencana berjalan lancar. Malamnya, Gina meminta maaf ke Bishob karena sudah menariknya ke dalam pusaran masalah. Melihat tindakan Gina yang tulus dalam merawat anak-anak di panti asuhan, membuatnya luluh karena ternyata Bishob waktu kecil merupakan seorang anak yatim piatu. Bahkan, ia sudah diperdagangkan ke beberapa kelompok mafia dan sejak kecil dirinya dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Keren ternyata berada di satu tempat pelatihan yang sama dengannya. Namun bedanya, Bishob berhasil kabur sedangkan Keren tidak. Dan tanpa disadari, kedekatan mereka berdua pun terjalin. Malam itu, Bishob bahkan menitipkan jam tangan pemberian ayahnya sebagai janji bahwa dirinya akan menghabisi Keren dan dia bisa kembali bebas merawat anak-anak di panti asuhan. Kesokan paginya, Bishob didatangi oleh segerombolan pasukan. Gina berhasil diangkut sedangkan ia dibawa untuk bertemu dengan Keren. Begitu sampai di tempat Keren, Bishob dijebak untuk duduk di atas sebuah bom. Lalu, Keren datang untuk memberikannya sebuah file tentang siapa target pertamanya. Yaitu merupakan seorang pengusaha senjata ilegal terbesar di bunuh Afrika. Ia bernama Krill dan saat ini dirinya ditahan di sebuah penjara paling ketat di dunia yang berada di Malaysia. Keren berjanji akan melempaskan Gina jika Bishob melakukan permintaannya. Untuk memastikan janjinya, setiap Bishob berhasil membunuh satu dari tiga targetnya, ia akan menerima video call dari Gina. Singkat cerita, Bishob akhirnya tiba di Malaysia dan langsung mengumpulkan semua informasi mengenai Krill. Selain penjara ini sulit untuk ditembus karena berada di sebuah pulau, para napi juga tidak bisa melarikan diri karena lautannya dipenuhi dengan Hiyuganas. Sekalipun Bishob berhasil memasuk, ia juga harus mencari cara agar bisa mendekati Krill yang walaupun di penjara memiliki banyak pasukan napi yang menjaganya sepanjang waktu. Akhirnya Bishob sudah menentukan rencananya. Ia mulai berkeliling untuk membeli beberapa peralatan mulai dari tinta tato, krim penyelam, dan sebagainya. Lalu tiga barang utama pembeliannya disusupkan ke sebatang rokok, permen karet, dan sebuah kaleng pomet. Ternyata, untuk masuk ke penjara, Bishob memilih dengan cara penyamaran sebagai salah satu buron internasional yang kebetulan ada kemiripan dengannya. Buron itu memiliki tato dadu di mukanya dan itulah kenapa Bishob membeli tinta tato tadi. Kesokan harinya, Bishob menjalankan aksinya. Dimulai dengan memprovokasi para polisi yang berjaga di jalan. Tak butuh waktu lama melihat tato di mukanya serta paspor yang sudah ia palsukan membuat Bishob langsung dikira buron internasional yang sudah sesuai rencananya. Ia pun dibawa ke penjara yang dimaksud dan saat dilakukan pemeriksaan tentang barang-barangnya yang ia kantongi, sang sipir penjaga tak menaruh kecurigaan sama sekali. Anyway, akhirnya Bishob bisa bertemu Krill secara langsung. Namun, tentu saja ia tidak bisa sembarang mendekat karena ia selalu dijaga ketat oleh beberapa pasukannya. Setelah seharian mencoba membaca gerak-gerik sang target, Bishob kemudian mencuri salah satu pisau dari napi saat makan siang. Tadinya, Mimin fikir pisau itu akan ia gunakan untuk membunuh Krill. Tapi ternyata malah sebaliknya. Melihat potensi Bishob untuk dijadikan salah satu tangan kanannya, ia pun langsung diundang untuk berbincang empat mata dengan Krill di selnya. By the way, sel milik Krill ini agak istimewa. Menggunakan kekayaannya, ia diberi tempat khusus bahkan ia memiliki berbagi kelengkapan rapmuan untuk menjalankan ritual kepercayaannya. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Bishob. Tanpa membuang waktu, ia membuat Krill pingsan lalu untuk membuatnya terlihat seperti mati akibat kecelakaan, Bishob yang memiliki pengetahuan kimia yang luar biasa berhasil meracik sebuah racun dari bahan-bahan milik Krill. Tak butuh waktu lama hingga kematian Krill membuat heboh satu penjara. Alaram berbunyi dan para tahanan dikumpulkan. Bishob sendiri langsung menjalankan rencana kedua di mana ternyata barang yang ia silipkan di dalam rokok merupakan bahan peledak yang ketika disatukan dengan permen karet yang sudah ia modifikasi membuat ledakan yang cukup untuk menghancurkan dinding penjara. Sebelum meloncat ke laut, Bishob mengolesi badannya dengan krim pomet alias krim yang biasa digunakan penyelam untuk menghindari gigitan hiu. Dan dengan begitu, ia pun berhasil kabur dari salah satu penjara terketat di dunia. Tak lama kemudian, Bishob pun dijumput oleh kapal nelayan yang sudah diaturkan oleh keren untuknya. Dan sesuai janji, Gina dibiarkan tetap hidup yang bisa Bishob pantau melalui video call. Singkat cerita, Bishob menuju titik selanjutnya yaitu Sydney, Australia. Karena target keduanya berada di sana. Pria ini bernama Cook dan dia adalah seorang pengusaha ternama di bidang mineral dan batu bara. Namun, sebenarnya ia juga memiliki banyak misnis kotor di pasar gelap. Cook setiap waktu dijaga ketat oleh bodyguardnya dan tinggal di sebuah penthouse yang berada di sebuah atap gedung ternama di kota Sydney. Untuk naik ke lantai atas, terdapat pintu khusus yang dilengkapi dengan pemindai retina dan sebagainya. Jadi bisa dibilang, cukup sulit untuk bisa menyusup ke dalam. Anyway, setelah menganalisa targetnya beberapa hari, mencari tahu kebiasaannya di jam-jam tertentu, Bishob kemudian mencoba masuk ke gedung namun bukan untuk menyusup. Melainkan, untuk berpura-pura ingin membeli salah satu unit di sana. Dengan trik simple ini, ia berhasil membuat blueprint dari gedung serta menduplikat kunci milik sang agen properti. Bishob juga berhasil membuat sebuah cairan khusus yang dimana mampu membuat kaca tebal pun bisa langsung pecah dalam hitungan detik. Akhirnya, hari eksekusi pun tiba. Di waktu yang telah ditentukan, Bishob berpura-pura sebagai teknisi. Berhasil masuk ke unit apartemen yang ia berhasil gandakan kuncinya. Menggunakan beberapa peralatan, ia berhasil membuka jendela tebal di dinding. Cukup untuk dirinya menyelinap keluar. Hingga, ia pun berhasil memanjat di bawah kolam renang milik Cook. Sesuai perhitungan, Cook yang habis jogging langsung berenang. Dan begitu dia masuk ke kolam, di saat itu juga Bishob sudah siap dengan segala rencananya. Keren tak bisa berkata apa-apa selain kagum akan Bishob yang tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi targetnya. Hal hasil, ia pun menyuruh anggotanya untuk menelpon Bishob. Namun, terlihat Gina pas video call meminta Bishob untuk memperhatikan jam tangan yang ia berikan. Tiba-tiba, anggota Keren marah dan memutuskan jaringan. Ternyata, tepat di belakang Gina terdapat nomor seri dari kapal di mana ia ditahan. Dari sana, Bishob dengan mudah melacak keberadaan kapal tersebut yang ternyata kebetulan berada di kota Sydney. Namun, nampaknya menyadari Bishob akan mengincarnya, Keren berhasil memindahkan kapal lebih dulu. Menggunakan helikopter, Bishob mencoba mengejarnya dan memilih untuk diturunkan di tengah lautan. Dengan modal sebuah alat, ia berhasil berenang ke bawah kapal dan menyusup ke dalamnya. Bishob mampu menghabisi banyak anggota Keren, namun tetap saja jumlah mereka terlalu banyak. Belum lagi, ia datang tanpa persiapan. Alhasil, dirinya berhasil ditangkap. Keren sendiri masih memberikan Bishob kesempatan untuk menyelesaikan misinya atau Gina akan dibunuh. Ia bahkan menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Bishob ke dermaga. Namun, Bishob memilih caranya sendiri untuk kabur dari sana. Singkat cerita, Bishob tiba di sebuah kota bernama Verna di Bulgaria dan target selanjutnya bernama Max Adam. Seperti Krill, Max juga merupakan salah satu pemasuk senjata ilegal terbesar di dunia. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan ia bermarkas di sebuah banker khusus di pinggir kota dengan penjagaan yang tak main-main. Ia juga memiliki beberapa kapal selam dengan persenjataan lengkap. Gilanya lagi, untuk misi kali ini Bishob hanya diberi waktu kurang dari 24 jam. Singkat cerita, Bishob berhasil masuk ke sistem pengamanan markas Max menggunakan komputer khusus miliknya. Dari sana, ia menemukan informasi bahwa perusahaan memiliki helikopter pribadi di sebuah rumah sakit tertentu di kota. Bishob kemudian ke rumah sakit tersebut dan naik ke atap. Lalu dari jarak yang cukup jauh menggunakan sniper berhasil menembak kaki salah satu penjaga Max dan tak lama kemudian rumah sakit tersebut mengirim helikopternya ke sana. Di saat itu, Bishob sendiri sudah masuk ke dalam bagasi heli secara diam-diam. Setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV. Untuk membuatnya tak berfungsi, Bishob membawa alat pengacau jaringan yang membuatnya sedikit lebih leluasa dalam menyelinap. Ia berhasil menumbangkan belasan anggota Max secara diam-diam. Namun, hal ini sudah mereka antisipasi. Makanya, Max langsung masuk ke lift untuk menuju sebuah bunker bawah tanah. Namun, sekali lagi, kita diperlihatkan kemampuan Bishob dalam menganalisis blueprint sebuah gedung yang membuatnya selalu selangkah lebih cepat dibanding musuhnya. Ternyata, sosok Max ini berbeda dibanding grill maupun cook. Ia malah terlihat lebih santai dan mengagumi cara kerja Bishob yang bisa menerobos semua pengemanannya. Tanpa basa-basi, Bishob juga menawarkan Max sebuah kerjasama di mana sejauh ini Karen sudah memperlalat Bishob untuk menyingkirkan semua saingan bisnisnya. Sekarang, gilirannya untuk balas dendam. Dengan begitu, tak hanya Max selamat tapi juga bakal menguasai mangsa pasar yang lebih besar. Namun, untuk menaklukkan Karen, Bishob membutuhkan sumber daya yang Max miliki. Ia pun setuju dan rencana pembalasan dendam pun telah disepakati. Dimulai dengan mereka membuat sebuah scene yang seakan-akan Max mati akibat terkena jebakan yang Bishob buat. Di saat ia tercubur ke laut, Bishob muncul untuk membawanya menyelam ke tempat yang tak ada satupun orang yang mengetahui bahwa ia selamat. Dengan begitu, Karen akan mengira bahwa target ketiga telah berhasil dieksekusi. Karen sendiri tak percaya jika Max sudah mati. Maka dari itu, ia meminta sebahagian besar pasukannya untuk ke markas Max dan mencari jasadnya. Bishob sendiri sempat bilang ke Karen kalau mayat Max sudah dia simpan di dalam salah satu kapal selamnya. Dan sejauh ini, semua sudah sesuai perhitungan Bishob. Sebelum pasukan Karen datang, ia telah memasang berbagai perangkap di sana. setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Bishob langsung meluncur ke tempat Gina di Sandra. Karen tentunya juga sudah memerintahkan seluruh pasukannya untuk berjaga-jaga. Namun, itu semua percuma karena si botak ini memiliki kemampuan membunuh puluhan orang tanpa terluka sedikitpun. Jina sendiri sempat tertembak saat berusaha memberikan perlawanan. Karen yang melihat banyak pasukannya telah dikalahkan memilih plane B, yaitu mengaktifkan bom waktu di kapalnya dan meninggalkan Gina di sana sebagai umpan untuk membunuh Bishob. Untung saja, sebenarnya di kapal terdapat salah satu fasilitas pelarian darurat yang cukup untuk satu orang. Bishob kemudian mengirim Gina keluar duluan agar bisa fokus menghabisi Karen yang sedang berusaha kabur menggunakan helikopter miliknya. Pada akhirnya, Karen dan Bishob kembali bertemu. Mereka berdua berduel di menit-menit akhir sebelum kapal meledak. Kalau Bishob lompat ke laut, ia akan terkena efek ledakan dari kapal yang bisa saja membuatnya tewas. Maka dari itu, ia memilih untuk tetap masuk ke kapal namun tak ada yang tahu bagaimana cara ia kabur. Pada akhirnya, Gina pun selamat. Namun keberadaan Bishob tak ditemukan. Kapal keren hancur lebur dan yang tersisa hanya bagian tempat penyimpanan jangkar kapal. Adam sendiri tak menyangka Bishob akan mati. Namun, ia masih menaruh kecurigaan. Alhasil, setelah di browsing, ia menyadari bahwa tempat penyimpanan jangkar kapal itu sangat kokoh dan bisa menampung satu orang dewasa. Maka dari itu, ia kemudian meretas CCTV pelabuhan dan benar saja ternyata saat malam hari, diam-diam Bishob keluar dari sana dalam keadaan tanpa terluka sedikitpun. Setelah beberapa bulan menghilang, Bishob ke Cambodia, ke sekolah yang Gina dirikan untuk anak-anak yatim. Ia sendiri tak menyangka kalau orang yang sudah ia sangka mati ternyata masih hidup. Inilah Bishob si botak hitman paling jenius dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.